Hai gandanya ya sampai daki atau kotoran itu hilang dan mangkuk ganda ini bisa menggigit lebih menggigit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kembali teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke teman-teman kali ini kita menghadapi sebuah permasalahan sebenar motor ya yang mana ini adalah pada motor Yamaha Lexi 125 dengan keluhan geredek ya geredek padahal sebelumnya telah melakukan servis di bagian CPT dan melakukan pergantian di bagian rumah roller dan pulih kipasnya kita akan mencoba menghidupkan seperti apa ya disini kita telah mengecek ya tidak ada sendor atau gimana ya di sini semua komponen terlihat baik-baik saja teman-teman akan tetapi menurut peluang konsumen itu berbeda di kitaran awal atau ikan-kitaran semangat di kita akan membongkar di bagian pulih belakang ya terutama itu mangkok ganda mangkok otomatis ya yang terlihat memang yang seringnya itu karena kotoran atau ada stempet yang bocor terlihat ya untuk kampas gandanya sendiri itu kita sengaja membuat got atau alur untuk apa tujuannya itu adalah untuk agar supaya kotoran atau sisa gesekan itu langsung tertampung pada mangkok kopling akan tetapi masuk ke dalam got yang kita akan buat nanti ya kita iris-iris saja menggunakan gergaji besi ya kita beri masing-masing itu dua alur saja cukup ya ini adalah salah satu pilihan ya untuk menghilangkan graded pada motor metik dan ada juga pilihan lainnya diantaranya adalah kita bisa melubangnya untuk bagian mangkok otomatis dan membuat alur buangan daripada debu ya yang akan dihasilkan dari sit dari gesekan antara mangkok dengan kampas ganda hanya sekadar informasi saja untuk kasus gerdeg ini banyak faktor ya diantaranya adalah roller yang sudah penyang atau tidak bulat lagi itu akan mengakibatkan gerdeg ya di awal dan keret kopling yang sudah aus juga bisa ya menyebabkan gerdeg stempet set bocor dan debu ya nah makanya ini bagian kampas koplingnya kita bersihkan ya menggunakan amplas dan juga kita beri alur seperti ini cara-cara seperti ini mungkin jadi alternatif ya untuk kita sebagai pengendara sepeda motor yang bila ingin membongkar sendiri juga bisa ya asal-asal ada kunci kunci-kuncinya bersihkan kepada tiga bagian kampas gandanya ya sampai daki atau kotoran itu hilang jangan lupa bersihkan sisa daripada debunya ya kita bersihkan dan memang ini motor tuh untuk perawatan CPT memang seperti ini ya sering gerdeg ya kita bersihkan untuk pembersihan daripada mangkok kopling kita kita juga bisa membersihkan menggunakan amplas kasar ya Nah kita tempelkan saja untuk amplasnya dan roda belakang kita putar dan ini akan otomatis ya kotoran dan debu-debu atau sisa stempet juga bisa hilang ya dan mangkok ganda ini bisa menggigit dah lebih menggigit Oke teman-teman setelah dibersihkan mari kita coba ya untuk menjalankan mesinnya kita coba untuk performanya ya kita bisa lihat bahwa performa mesin ini bagus atau tidak di bagian CPT-nya kita geber aja ya geber gas pole itu perbandingan antara diameter depan sama belakang itu harus lebih besar ya lebih besar ketika gas pole itu yang perbandingannya lebih besar di bagian puli depannya sebaiknya ini untuk putaran atas si gambel ini bisa menyentuh di bagian luar ya Nah ini kita akan mengganti daripada boss clap-nya ya eh boss clap boss arm-nya yang memang boss arm ini sedikit goyang dan ini juga bisa mempengaruhi daripada gerdegnya ya karena bosnya sudah aus jadi ketika dikendarai itu ada jeda ya ada space yang mesin itu goyang terhadap rangkanya ya dan kita akan menggantinya sekalian ya Nah untuk mengganti boss boss arm-nya kita bisa tolong saja ya teman-teman tanpa meng tanpa membongkar memisahkan mesin dan rangkanya kita bisa menggeser di bagian mesinnya di sini kita membuka untuk baut pengikat shock breaker belakangnya bagian bawah agar supaya bisa menggerak-gerakan menggoyangkan daripada posisi mesin dan rangkanya untuk mempermudah keluarnya baut 12 ya dan membongkar pasang untuk bagian seal karetnya ya karet daripada damper ya karet damper untuk engine mounting jika sudah bosnya terlepas kita dorong saja dengan obeng atau dengan apa saja bisa ya dan kebetulan ini kita akan menggunakan karet busing daripada kepunyaan Yamaha Mio yang secara ukuran itu hampir sama dan sepertinya memang diameternya itu tidak jauh berbeda ya dengan kepunyaan Lexi itu sendiri disini kita beli online ya yang yang punyanya itu sepertinya membeli dengan cara cara online dan memang untuk eh yang sekarang dipasang itu antara bos dengan karet itu nempel ya sehingga kita harus memasukkannya dengan menggunakan oli bantuan oli ya memang tidak terlalu ngepres ya ada longgar dan untuk busing ini memang ada dua macam ya teman-teman ada yang busing utama itu ada di tengah ya dan ini mungkin busing hanya damper hanya damper saja ya peredam ketika motor posisi digunakan nah dilepas ya untuk mur pengikat shockbackernya kita akan mengganti untuk bagian sebelah kanannya juga ya karena memang ini adalah kanan kiri setelah kita terpasang semua nanti kita akan mencoba seperti apa ya Apakah masih ada geradak atau tidak jadi pergantian disini kita telah mengganti untuk bagian bos damper armnya ya dan juga kita melakukan melakukan pembersihan untuk kampas kopling gandanya dan memberikan alur gout agar agar debu dan kotoran itu tidak numpuk di bagian mangkoknya sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!